Transisi energi dari yang berbasis fosil ke energi terbarukan di depan mata, PT PLN Persero turut berperan aktif dalam mengakselerasi transisi energi di tanah air dengan ikut berpartisipasi dalam agenda tahunan D11 EBTKE Connects 2023. Simak liputan selengkapnya berikut ini. PT PLN Persero berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi dan menggapai target net zero emission di tahun 2060. Salah satunya dengan berpartisipasi pada gelaran agenda tahunan D11 EBTKE Connects 2023 yang digelar 12 hingga 14 Juli 2023 di International Convention Exhibition BSD City Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan butuh usaha ekstra untuk dapat mencapai target net zero emission 2060. Arifin mengingatkan berbagai program transisi energi membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada dalam ekosistem energi baru terbarukan di tanah air. Nah untuk itulah memang kita harus melakukan program transisi energi ini dengan memanfaatkan sumber-sumber energi bersih dan terbarukan yang ada di dalam negeri yang ternyata juga potensinya luar biasa cukup besar. Semua sumber-sumber energi baru terbarukan kita, sumber energi kita ini dapat kita manfaatkan kalau kita bisa membangun infrastruktur yang mendukung. Ya yang bisa, infrastruktur yang bisa menyalurkan semua potensi sumber untuk bisa termanfaatkan. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan, PLN sebagai salah satu pemain terbesar sektor energi tidak tinggal diam. PLN telah mengambil tindakan nyata untuk mengoptimalisasi kapasitas energi baru dan terbarukan yang telah ada dalam sistem PLN. Pada saat bersamaan, PLN juga membuka potensi-potensi pengembangan yang baru dengan menjalin kolaborasi bersama banyak pihak. Dalam acara tersebut, PLN juga menandatangani 28 kerjasama atau kolaborasi, diantaranya dengan 10 perusahaan untuk penyediaan layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap, dengan total kapasitas 187,97 MW peak. Selain itu, PLN juga menyepakati pembelian listrik atau Power Purchase Agreement Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan total kapasitas 25,7 MW. PLN juga meresmikan pengoperasian 4 pembangkit mikrohidro yang berada di Sumatera dengan total kapasitas 30 MW. Selain itu, PLN juga bekerjasama dengan tiga perusahaan yang memiliki Renewable Energy Certificate dengan total kapasitas 200 GWh. Pada kolaborasi kali ini, PLN juga menyepakati kerjasama untuk pengembangan EBT dan data center di Batang, serta kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang transisi energi. Guna mempercepat ekosistem kendaraan listrik, PLN juga menggandeng empat perusahaan untuk pengembangan SPKLU dan penyediaan SPBKLU, sekaligus baterai sebagai pilot proyek EV Merit. Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PLN Sintia Rusli turut menjadi pembicara di sesi Plenarization I. Sintia menyampaikan kerjasama PLN dengan berbagai lembaga dunia dalam program JETP, yang salah satu working groupnya berfokus memastikan tersedia rencana mitigasi bagi masyarakat terdampak proyek transisi energi, serta juga membicarakan terkait pendanaan untuk menggarap pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan di PLN. Program ini sudah ditandatangani oleh Presiden pada waktu G20 Summit di bulan November 2022 yang lalu, dan itu antara pemerintah Indonesia dengan IPG dan GFANS, jadi International Partnership Group dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Nah yang IPG itu ada kumpulan berbagai negara yang tergabung dalam IPG, yang akan menyediakan dana sekitar 10 bilion dolar dengan skema public finance yang sifatnya lebih murah, pendanaan murah. Kalau yang dari GFANS atau Glasgow Financial Alliance for Net Zero itu terdiri dari berbagai institusi keuangan yang sifatnya komersial. Untuk membuktikan berbagai programnya, PLN Group juga memamerkan upaya-upaya pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya konversi kendaraan berbasis BBM menjadi listrik yang diapresiasi langsung oleh Menteri ESDM. Saat kunjungannya ke stan pameran PLN yang disambut langsung oleh Direktur Utama PLN, Menteri ESDM menuturkan kesan dan apresiasinya pada PLN yang berhasil merestorasi motor klasik dan mengonversikan ke listrik. Untuk program pendahuluan, PLN memamerkan tiga buah jenis motor, yaitu motor Honda C70, Vespa PX150, dan satu motor chopper yang sudah dikonversi menggunakan daya listrik. Dengan bukti ini, PLN berharap masyarakat lebih tertarik untuk turut serta dalam program transisi energi demi tercapainya karbon netral di tahun 2060. Tim Liputan, CNBC Indonesia Tim Liputan, CNBC Indonesia